Politisi Golkar, Yusuf Hamka alias Babah Alun, angkat bicara soal pengunduran diri Erlangga Hertanto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Ia menyebut hal ini terjadi bukan karena ada perebutan kursi pimpinan. Malahan, bos jalan tol itu mengatakan kursi Ketua Umum Golkar direbut dari Erlangga, namun ia tak merinci siapa sosok yang berupaya merebutnya. Bukan perebutan di antara kader Golkar, tapi kursi Ketua Umum Golkar direbut. Bukan perebutan saya pikir, tetapi direbut. Kalau saya bisa katakan itu direbut. Ujar Yusuf Hamka kepada wartawan Minggu 11 Agustus 2024. Yusuf mengaku tak berani mengungkap siapa sosok tersebut. Ia meyakini sang perebut kursi Ketum itu merupakan orang yang memiliki pengaruh besar. Iya, direbut oleh pihak luar. Situ harus tahulah kalau direbut. Siapa sih yang bisa merebut, ya kan? Itu pasti orang yang powerful lah. Nggak tahu siapa. Saya nggak berani ngomong. Tuturnya. Mungkin bisa dibilang untuk diminta Munas dipercepat. Padahal kan Munas sudah ada waktunya, ya kan? Kalau sekarang kan Munas dipercepat, saya juga nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi di balik itu karena saya di Bandung. Tambahnya memungkasi. Sebelumnya, Erlangga Hartanto telah resmi menyatakan mengundurkan diri dari Partai Golkar. Pengunduran dirinya ini sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024 malam. Dalam keterangan resminya, Erlangga menyebut pengunduran dirinya dilakukan karena ingin memuluskan transisi pemerintahan dari kepemimpinan Jokowi Ma'ruf ke Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Ngeraka. Selain itu, Erlangga juga menyebut keputusan ini dibuat demi menjaga keutuhan Partai Lambang Pohon Beringin itu. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar ujar Erlangga kepada wartawan Minggu 11 Agustus 2024. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Lanjutnya, kemudian Erlangga menyebut bakal ada mekanisme penentuan Ketua Umum yang baru. Ia berharap nantinya proses ini akan berlangsung dengan damai dan tertib. DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku, jelasnya.